Atau gak sholat lagi, ya saya dijamin masa surga gak usah sholat Karena ada orang Saya udah gak usah sholat Karena saya tingkatnya udah tinggi Jadi gak usah sholat, ada mati sana begitu ada Jadi kalau sholat saya cuma Cuma ingat aja katanya Eling, kalau ruku, sujud, sholat Timah waktu itu masih kelas Kelas syariat katanya, kelas biasa Kalau udah sampai itu walaupun Pakai kolorto Gak pakai baju Gak sholat, gak apa-apa katanya Karena udah sampai, subhanallah Itu kesesatan Gak sholat jumat, oh itu sholatnya di Mekah katanya Dia gak sholat jumat Sholatnya di Mekah katanya, mana bisa Jadi ini kita selesai pulang Sholat jumat, dia juga udah sholat katanya Sholat di Mekah, mana mungkin Kalau kita sholat jumat disini Di Mekah masih Masih pagi Masih di pel masanya Karena beda kita 5 jam kalau Indonesia tengah Kalau Indonesia Barat 4 jam Jadi kita sholat dulu-duluan Di sana masih pagi Masih jam Jam berapa? Jam 7, jam 8 Mana ada? Di sana Gak ada yang good Ya Nah Jadi Ngibul Boong Ada dulu seperti itu Nah Nah Jadi Kelebihan veteran bedar dijamin masuk surga Tapi sahabat dijamin masuk surga Masih tetap beribadah Soalnya kayak nabi saja Nabi itu dijamin masuk surga Tetap beribadah Tetap sholat Nah Seperti itu Kita yang gak tahu nasib kita bagaimana Tentunya harus lebih Bersemangat Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu kelebihan Suhadat Badar Nanti ada kisah Bapak Ibu Ada yang viral Sering disampaikan sama para penceramah Di media sosial Atau Dulu itu Kadang-kadang di masjid-masjid Ada kisah saklabah Bapak Ibu Bapak Ibu tahu kisah saklabah Itu Ada disebarkan Jadi saklabah itu Dulu orang miskin Terus minta sama nabi Supaya kaya Nah pas sudah jadi kaya Gak pernah sholat lagi Nah terus Akhirnya Waktu mati susah Kenapa? Karena gak pernah mau beribadah lagi Lupa begitu Pas kaya dulu waktu miskin rajin Nah pas sudah kaya Minta kaya jadi gak Tapi kisah itu Kalsu Kisah itu Tidak betul Kenapa? Karena saklabah itu Sahabat nabi Yang ikut perang Perang badat Nah Itu Gak ada Sahabat Dikisahkan saklabah Jadi Manusia Kafir Mati kafir Nah itu ternyata Memang Kita ya harus Terus belajar ya Mau da'i Mau Pendengar Belajar lagi Gak apa-apa Kita Tanya Kita pernah denger sendiri Itu kisah Bahkan Kalau gak salah Di youtube itu masih ada Kisah saklabah Bapak ibu Nah itu jangan Dipercaya Coba nanti ketik di youtube Kalau gak salah dulu ada yang upload Kisah saklabah Tadinya miskin Habis kaya Lupa Saklabah Sahabat nabi Yang ikut perang badar Veteran perang badar Tidak ada Kisah referensi Yang menunjukkan Di aku Mati Kufur Nah itu Kisah yang asik aja Kayak sinitron gitu ya Sampai nangis-nangis Padahal Acting doang Ibu-ibu sampai kepikiran Tidak dapat duit Nah Jadi gak Nah itu mungkin Tentang perang badar Nanti Kisah saklabah Sebagian Masih disampaikan Dan itu Tidak benar Nah Disini Plus Plus ya Wahu ahadun uqaba Laylatal aqaba Jadi Saat bin uqaba itu Termasuk Orang-orang Yang ikut Berbayat Ya Di awal-awal islam Bayat itu apa sih Janji setia Seperti PNS itu disumpah Hakim itu disumpah Itulah Jadi Bayat PNS kan harus di bayat Harus janji Ya gak Akan menjaga rahasia negara Akan masuk terus Kecuali izin Absen Nah Nitip absen Nah Ala kuliah Jadi Intinya Disini Diterangkan Ubadah itu Termasuk Nukoba Laylatal aqaba Jadi malam aqaba Bapak ibu tahu Aqaba Aqaba Kalau nanti naik haji Ya kan naik haji Itu nanti Lempar jumroh Ya gak Jumroh apa Yang pertama Jumroh ula Yang kedua Wusto Yang ketiga Aqaba Itu di bukit Aqaba Jadi berdekatan Itu Jadi Bayat aqaba Namanya Disebut Bayat aqaba Janji setia Rasulullah Malam-malam Malam-malam Ya sudah lewat Tengah malam Ketemuan sama sahabat Ansor Salah satu tokoh Ansornya Ubadah bin Somis Jadi Kisahnya Sudah kita jelaskan ya Ansor itu Pertamanya 6 orang aja Yang udah kita jelasin Ibu-ibu kan kemarin Nulis ya Nanti 6 orang ini Yang masuk Islam Lewat Rasulullah Kemudian Bali Nah nanti Dari 6 orang ini Da'wah Ya Sambil Rasulullah Ngirim mus'ab Nah nanti Balik lagi Musim haji tahun Tahun ke-12 Balik lagi Nah itu Jadi Bersama Sekitar 12 orang Nambah Follower nambah Jadi tahun berikutnya Jadi 12 orang yang datang Kemudian kan 6 Masuk Islam Balik Terus tahun depan Haji tahun depan 12 orang Nah itu Nah itu ketemu Rasulullah juga Nah itu Bayat Akobah pertama 12 orang aja Nah Terus dipulang lagi Nah tahun depan Haji lagi Tahun ke-13 Jadi 72 Dua Semuanya cowok Semuanya cowok Kecuali dua Cewek Nah itu Itu bayat Akobah Kedua Nah jadi kenapa Jadi mereka datang dari Madinah Untuk melakukan Haji Sebagiannya masih musrik Mereka sudah beriman Sembunyi-sembunyi Nah berjanji dengan Rasulullah Malam-malam Untuk mengatur Dakwah Nah nanti Ketika bayat di Akobah itu Rasulullah minta janji setia mereka Untuk jangan sirik Jadi Kalau bisa PNS nomor 1 Itu nomor 1 Janji setianya Bukan berhubungan dengan Negara saja Lihat Bayat Rasulullah nomor 1 apa Engkau semua Berjanji Kepadaku Jangan sirik Latus siriku Billahi zai'ah Itu nomor 1 Bagi umat Islam Harusnya begitu Janji setianya Janji setia kepada negara Janji setia kepada Siapa Nomor 1 Jangan berbuat sirik Kepada Allah SWT Itu manfaatnya untuk siapa Untuk dia sendiri Ya untuk dia Sendiri Nah jadi Rasulullah Pernah mengatakan Ya kepada para sahabat Sahabat Ya Bayi uni ala Alatus siriku Billahi zai'ah Ayo berjanji setia Kepadaku Untuk melakukan Hal-hal berikut Yang pertama Latus siriku Billahi zai'ah Jangan berbuat sirik Jadi sirik itu apa Sirik itu Mengesahkan Atau menduakan Mempersetuk Mempersetuk Allah SWT Jadi kesirikan itu Adalah Dosa Dosa Paling Besar Dosa Paling Besar Yang mana Pelakunya Kalau mati Tidak bertawabat Kepada Allah Dia tidak akan Diampuni oleh Allah SWT Jadi kesirikan pertama Terjadi di jaman siapa Di jaman Nabi Nuh Alayhi salatu Jadi sebelum Nabi Nuh Sampai Nabi Adam Itu ada maksiat Ada bunuh-membunuh Ada Bacok-bacokan Ada Senggol bacok Ada Empat orang terbunuh Bunuh-bunuhan Ada Nyuri-nyuri Ada Berzina Ada Kemaksiatan Ada Bahkan Kita tahu ya Kemaksiatan pertama Bunuh-membunuh Ya tidak Tersinggung Karena apa Saudaranya Kurbannya diterima Sama Allah Dia tidak diterima Bukannya Introspeksi diri Astagfirullah Wa atubilaih Malah apa Tak bunuh kamu La aqtulan naik Gitu Jadi Memang Manusia itu Allah kasih jiwa emosi Gitu ya Marah Makanya Rasulullah punya pesan Jangan marah Kayaknya singkat La aqtul Bacok Marah Anak marah itu Kalau kita biasakan Ya itu bisa menghilangkannya orang Tersinggung sedikit Marah Ambil telurit Dimatikan orang Langsung Satu-sukur ribut Rameh Banyaknya orang mati Bukan satu-dua orang Ratusan ribuan Bahkan mati Ya Gara-gara Emo Emosi Ya tidak Gara-gara marah Jadi kata Nabi Orang yang keluar Itu bukan orang yang Bisa membanting Temannya Laisa syadidu Bisura Pakai so Kalau pakai sin itu Cepat jadinya Surah Soroah Bukan orang yang kuat Itu orang yang Jago smackdown Bisa banting-banting orang Ya Laisa syadidu Bisura Walakin manyam Dikunab sawu Indal gadob Tapi siapa yang bisa Nahan dirinya Ketika Esmo Esmosi Ketika marah Nah sama ibu-ibu kan Ibu-ibu kan Setiap hari Kalau tidak marah Tidak enak Ya tidak Lihat dapur marah Lihat cucian marah Sambil kerja Sambil marah-marah Ya tidak Enggak Iya lah Yaudah istighfar aja Astagfirullah Itu wasiat Rasulullah Kayaknya sederhana Tapi mempengaruhi Hidupan kita Ya Ya bukan ibu-ibu aja Sama aja Bapak-bapak juga Yaudah Kita turunkan Itu Turunkan Turunkan Nah Oke Intinya Adalah Zaman dulu Semua kesiri Apa Semua dosa itu ada Dosa-dosa besar ada Kesirikan baru muncul Zaman Nabi Nuh Alayhi Salatu Wasallam Ketika Nah Jadi bertahap Ya kesirikan pertama itu Bertahap Jadi ketika Ada orang-orang soleh Pengikut Ya Orang-orang soleh Wali-wali Allah Ya Orang-orang soleh Ya Itu meninggal Ada namanya Yagus Bukan Agus Bukan Agus Yagus Ya Agus Agus Yagus Ya'uk Suwa' Apa lagi Dalam surat Nuh Terus Nasr 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 itu burung Garuda Kalau bahasa arahnya Sudah sama orang Kalau dulu Ya Nasr La Tadaruna Alihatakum Wala Tadaruna Wadan Wad Nama Cicowo Wad Suwa' Yagus Ya'uk Nasr Ada berapa itu Nama-nama orang soleh Wad Yagus Ya'uk Suwa' Nasr Itu nama-nama orang-orang Ulama' lah Kalau kita Guru Tuhan guru Tuhan guru Ulama' Wali Allah Orang soleh lah Orang soleh Dijamin soleh Bukan kita yang mengatakan soleh Memang itu orang soleh Ya'uk Mereka Mati Karena mereka makhluk Mati Ya'uk Mati Nah setelah mati Muncul ide-ide Supaya kita semangat ibadah Sama Tuhan yang maes Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kalau kita Buatkan gambarnya Nah Kalau sekarang Bisa gambar Fotografer Ya'uk Ada putuk-putuk SD-nya Atau yang ahli melukis Akhirnya membayangkan Kan ada orang itu Pak Jadi dia itu Kalau dia bayangkan saja Melukisnya pas Ada orang Beli kemampuan seperti itu Dilukislah Sebagian Dipahat Dibuat Monumennya Dibuat patungnya Untuk mengenang saja pertama Jadi supaya semangat tuh Ada orang soleh Semangat yuk Ayo Jadi kalau kita melihat Jadi semangat Itu pertamanya seperti itu Bagus gak? Niatnya Bagus Untuk penyemangat Nah ini Dibuat Nah mereka Kalau beribadah Lama-lama Lama-lama Setan membisiki Membisiki Generasi pertama Niatnya bagus Lurus Generasi berikutnya Udah Gak belajar Gak belajar Justru Justru lebih Takut sama mereka Daripada sama Allah Buktinya apa? Doa itu lebih khusus Kalau ke mereka Daripada ke Tuhan Padahal berdoa Ya langsung ke Tuhan Sebagaimana Nabi Adam Berdoa ke Tuhan Ya Nabi-Nabi sebelumnya Berdoa kepada Allah SWT Tapi karena ini Kan orang soleh Kalau dia Dijamin Nah Udah mulai Seperti itu Nah Ya Ternyata Itu terus berlanjut Terus berlanjut Terus berlanjut Nanti sampai zaman Sebelum Nabi Muhammad Ada namanya Amr bin Luhai Amr bin Luhai Al-Khuzai Dia itu dapat patung Terus ditaruh Di sisi Kaabah Terus mulailah Orang buat-buat patung Akhirnya terjadilah Padahal orang Mekah Itu keturunannya Nabi Ismail Wabil khusus Orang Quraish Akhirnya mereka apa? Ya nyembah Allah Tapi Juga menjadikan Patung-patung itu Perantara kepada Allah Nah itulah yang namanya Kisirikan Jadi seperti itu Jadi ketika Nabi Muhammad Berda'wah itu Nabi Muhammad Kalau sholat Ya setelah Isra'a Mi'raj Atau sebelum Isra'a Mi'raj Sebelum Isra'a Mi'raj Tapi Muhammad juga Sudah sholat Tapi sholat perintah Sholat yang harus Dima waktu itu Isra' Pas Mi'raj Ke langit Itu sholat di mawaktu Kalau sebelumnya Nabi Muhammad sholat 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 juga Berarti hudu juga Hudu juga Cuma penekanan Perintah hudu Hudu harus begini Ketika turun Surat Al-Ma'idah Ya yuhaladina amanu Idhakum tumi'ilas sholat Faksilu Hujuhakum Wa'idiyakum Nah itu kan Itu belakangan ayatnya Tapi sebelumnya Ya udah juga Nah jadi kalau sholat Menghadap Ka'bah Langsung ke Baitul Maqdis Jadi Ka'bah dan Baitul Maqdis Jadi sholat di sekitarnya apa? Berhala-berhala 360 Ada yang gede-gede Ada lata Ya Ada apa? Kubal Ada mana? Jadi mereka juga nyembah Allah Nah Itulah disebut Kiri nyembah Allah Juga Menjadikan Ya Tekutu Ya berupa patung-patung Itu Sembahan Atau Perantara dia kepada Allah SWT Makanya dalam surat Li'ilafi Quraish Orang mengatakan Kau ada orang Quraish Ya Falyabudu rabbahadal bayit Tidaklah esakan Allah Yang punya Atau Tuhan rumah ini Nah Kenapa? Karena orang Quraish berbuat siri Allah perintahkan Falyabudu rabbahadal bayit Orang Quraish itu Sudah Allah kasih Rezeki Makan Dan aman Jadi kalau makanan aman Jangan sirik Sementara mereka Banyak sekali Berhala-berhala Tapi Allah juga Tuhan Bagaimana sudah kita jelaskan Ya Sering kita jelaskan Jadi orang-orang Quraish itu Kalau dia kepepet Berdoanya sama Allah aja Gak pakai berhala lagi Tapi kalau lagi santai-santai Pakai berhala Dan pakai Allah Nah itu Itu namanya siri Masih ingat perang Perang apa? Perang badar Ketika perang badar Ketuanya musyrikin Panglima besarnya Generalnya siapa? Amr bin Hisham Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahlin Abu Jahal Nah itu berdoa dulu Nanti buka Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain Ini berdoa Sama Allah Ya Allah Ya unsur Ahdab ta'ifain Ya Allah tolonglah Kelompok yang paling benar Kelompok kita Atau kelompok Muhammad Ya Allah hancurkan Muhammad Ahin Hulgoda Jadi berdoanya pada Allah Untuk menghabisinya Muhammad Nah Disini Waras Berdoa kepada Allah Tapi Lain waktu Berdoa kepada Sayur Allah Nah itu Namanya Mushrik Kalau nyembah pohon semata Nggak kenal Allah Bukan musyrik Jadi Dia tahu Dia tahu Allah Tuhan Allah juga Dia berdoa kepada Allah Tapi Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Kebanyakan waktunya Justru malahan Menjadikan sekutu tersebut Sesembahan Dengan menjadikan Iya Apa Satu Makhluk Yang diyakini Bisa Mendatangkan manfaat Bisa Mendatangkan Motorat Nah Bisa mengabulkan doa Nah Ya itu Jadi Kenapa Rasulullah Meminta kesyirikan Jangan dilakukan Pertama Karena apa Karena ini kuncinya Kalau kita nggak punya Tauhid Atau kita melakukan syirik Yang membatalkan Tauhid Kita nggak akan punya kunci Sama sekali Mas Yurga Ini kunci Kunci paling penting Jadi paling penting Makanya Setiap Nabi dan Rasul Semua misi utamanya Yang pertama apa Jangan syirik Walakadba'atna Fikulli Ummatin Rasulah Ani Ibu Dullaha Wajitan Ibu Tauhid Tunggu Telah kami utus Kepada Setiap umat Rasulnya Tujuan pertama Sembala Allah Semata Dan jangan berbuat syirik Jauhi Tauhid Tauhid itu Sesuatu yang melampaui batas Setan Kita nyemba setan Nyemba pohon Jadi Tauhid itu Orang disembah Dia ikhlas Sembah saya aja Itu Tauhid Tapi kalau Nabi Isa disembah Bukan Tauhid Nabi Isa Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Isa Nggak tahu-tahu Dia disembah Mungkin orang solehnya Gurunya Tuhan gurunya mati Mungkin nggak minta disembah Nggak minta Dimintain Untuk nggak usah berdoa Sama dia Wah Tuhan guru Minta uang Nggak kawin-kawin dong Gimana Tuhan guru Mungkin dia nggak ngajarin gitu Tapi pengikutnya Seperti Yagus Ya Uksua Nasir tadi itu Nabi Isa juga Diangkat sama Allah ke langit Tiba-tiba pengikutnya Punya ide Ya Titisan Tuhan Satu dari yang tiga Roh Kudus Ya Anak Bapak Itu semuanya Satu Tapi ada tiga Itu kan yang menjadikan Begitu belakangan Nabi Isa Nggak bisa disebut Togut Ya Kenapa dia nggak mau Digituin Nabi Isa Makanya nanti di hari kiamat Kan ada dialog Nabi Isa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Apakah kamu yang ngomong Kepada manusia Wahai Isa Wahai Isa Kamu tuh yang nyuruhkah Manusia-manusia Jadi mohon maaf Penduduk besar dunia ini Sekarang masih apa Nasrani Makanya Nabi Isa itu harus turun Di akhir zaman Hikmahnya untuk meluruskan Sejarah yang udah betul-betul Di Diubah Jadi bisa aja manusia itu Ngikutin yang salah Kenapa Ya karena Ya ngikut-ngikut aja Nggak mau mencari Masih ingat kisah Salman Al-Farisi kan Pendeta yang berpegang teguh Dengan Dengan agama Nabi Isa Itu sudah Diintimidasi dan jarang Nah Jadi apakah Engkau Wahai Isa Mengajak manusia Untuk menjadikan Engkau dan Ibu Mariam Sebagai Tuhan Selain Allah Karena ada beberapa Kelompok Kristen itu Jadi Mariam juga Tuhan Walaupun Nggak semua Kristen Apakah Engkau Memerintahkan Kepada manusia-manusia Agar menjadikan Engkau Sebagai Tuhan Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa Nggak setuju Tapi kalau dia setuju Kayak Firaun Itu Togut Ya Firaun Togut bukan Togut Dia ngomong apa Apa Ana Robu Kumul Ala Saya Tuhan kalian Paling Tinggi Nah itu Togut itu Dia nyuruh manusia Nyembah dia Bahkan ngaku dia tuh Tuhan paling ting Tinggi Itu Itu contoh Togut Namrud Masuk juga Togut Karena dia ikhlas Bukan ikhlas Memang nyuruh orang Nah itu ya Jadi Firaun Itu Ngaku Tuhan Padahal kita sering ngomong Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu sama Firaun Hidupnya enak mana Enak ibu Firaun Kalau Apa Dayang-dayangnya Ngipasin pake itu Kira-kira Kira-kira ya Kipas pake kipit-kipit Itu tau Yang Kayak di film-film Raja-raja jaman dulu Kalo ngipas rajanya Pake apa Pegel gak Gantian itu kayaknya Bapak Ibu Masuk kamar Hidupin remote Pake AC Firaun Kalo ngeliat itu Pening bingung juga Firaun Waktu Dia keliling-keliling Atau pake kendaraan Pake apa Kuda kan Kuda Mungkin ontai Tapi Ada di Mesir ontai ada Ya Sederhana kan Sederhana Bapak Ibu Pake Supra X Ada yang pake NMAX Bannya besar Ya Kira-kira Firaun Kalo balapan sama Ibu Menang mana Ya Mungkin Firaun Kalo ngeliat NMAX Itu bingung Apa itu Tinggal gas aja Dia harus Kuda Kudanya Bingung Pake mobil Ya masih megahan kita Sama Firaun Kalo zaman sekarang Nah itulah Jadi Sesungguhnya juga Kita punya nikmat banyak Nah Nah Alakulihal Jadi Itu Tentang Syirikan Jadi Nomor satu Jangan syirik Karena memang itu PR semua Nabi Kalo dakwah Pertama Ojo Sampai Umat manusia Berbuat syirik Gitu Ya Ya jadi Nabi Muhammad itu Diperangin gara-gara Ngajak ini Ngajak Jangan manusia Berbuat syirik Itu aja Orang yang Pertama kali Mengumumkan Kebencian Dan memfitnah Nabi Muhammad Siapa? Fahamannya sendiri Fahamannya sendiri Siapa? Abdul Uzza Abdul Uzza itu siapa? Abu Lahab Kenapa disebut Abu Lahab? Karena itu ganteng Mukanya itu Apa namanya? Arab tapi yang putih Arab juga ada yang hitam Ya Jadi saking gantengnya itu Kayak Kayak api gitu Jadi ganteng plus kaya Jadi Abdul Muttalib Kakinya Nabi itu Punya anak cowok Abdullah Bapak Yana Muhammad Abbas Ya Abu Talib Ya Al-Harith Ya ini salah satunya juga Siapa? Abu Lahab Tapi yang paling kaya Punya kedudukan Banyak duit Abu Lahab Termasuk yang paling kaya Makanya Ketika Ketika Nabi Muhammad lahir Bapak Ibu Ketika Nabi Muhammad lahir Yang paling menampakkan Kebahagiaannya Abu Lahab Langsung budaknya Dimerdekakan Suhaibah Kenapa? Orang kaya Gampang aja Jadi paling senang banget Ketika Nabi Muhammad lahir Keponakan lahir Anaknya Abdullah Anaknya saudaranya dia Abu Lahab Tapi pas jadi Nabi Ngajak kepada Tauhid Yang paling pertama Maki-maki Nabi Muhammad Ya dia juga Abu Lahbin Subhanallah Ya Ya kenapa? Karena dia orang kaya Orang kaya itu bebas Mau ngomong apa aja Ya gak? Iya Kacung Nunjuk Bisa dibeli Kadang-kadang Hukum juga Kalau sama orang kaya Jadi Abu Lahab itu Karena banyak uangnya Karena dia pengusaha Kalau kita itu Jadi dia bisa sombong Jadi Nabi Muhammad Ketika mengajak manusia Kepada Tauhid ini Tersinggung Ketika acara keluarga Dikumpulkan keluarga semua Bani Hasim semua Yang kures-kures itu Kumpulin Diajak Tauhid langsung Nunjuk-nunjuk Abu Lahab Tabanlah Kasairul Yaum Silaka Muhammad Kamu sepanjang Hari-harimu Hanya untuk ini Kita dikumpulin Tersinggung Abu Lahab Karena Diajak bertauhid Subhanallah Itu Jadi Dia yang nyontohin Ke orang-orang benci Kepada Nabi Muhammad Nah Jadi surat tabat Yang ada itu Ajaib Menunjukkan Kitab suci Al-Quran Arifah Sini nak Jadi menunjukkan Quran itu benar Jadi ada challenge Tantangan Quran itu benar Dari mana sisanya Ini mujizat Nah Surat tabat itu Mujizat Semua surat Al-Quran Itu mujizat Tapi tabat yada itu Mujizat Quran itu benar Quran itu Dari Allah SWT Nah Apa mujizatnya Nah Ibu-ibu diingat ya Tabat yada Abi lahabi watab Itu Menyatakan Abu Lahab Dan istrinya Masuk neraka Karena yang punya neraka Allah Kenapa? Karena Kekufuran dia Kebencian dia Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ayat ini turun Sampai mati Abu Lahab dan istrinya Nggak masuk Islam Padahal Kalau Abu Lahab Mahum saja Ngerjain umat Islam Ngerjain aja Ketika tabat yada turun Abu Lahab Dijainjikan Menyatakan Sudah pura-pura Masuk Islam Asyadu Alaihilaha Ilallah Wasyadu Anam Muhammad Rasulullah Pura-pura aja Pura-pura aja Ngeprank gitu Kan kayak ada Pura-pura pendeta Masuk Islam Dulu Kalau nabi di Madinah Orang Yahudi itu Kalau pagi-pagi Asyadu Alaihilaha Ilallah Wasyadu Anam Rasulullah Nanti sorenya Eh aku murtad Islam itu agamanya jorok Islam itu agamanya jelek Tapi Pura-pura aja Itu dulu di Madinah begitu Orang-orang Yahudi itu Jadi sengaja Masuk Islam boongan Kan banyak juga itu kan Pura-pura Pura-pura Masuk Islam Untuk kristianisasi Nah jadi Untuk ngembosin yang lain Nah itu Orang-orang Munafik Begitu dulu di Madinah Pagi-pagi masuk Islam Sore murtad lagi Kan Ya gak coba Kalau kita lagi pengajian Lama-lama Keluar-keluarkan Yang lain jadi Jadi ikut Lemes Ya gak Gak ada temannya Nah ini Abu Lahab Bisa aja dia begitu Kalau mau Nah berarti Muhammad boong Tuhannya Muhammad itu Boong Katanya saya masuk neraka Kan saya sudah masuk Islam Harus direvisi dong Ayatnya Saya bisa hancurkan Ayatnya Muhammad Saya sudah masuk Islam Nah ini ayat ini Jangan gak berdipakai lagi Mohon ayat ini di Dianggap ayat yang sudah Tidak berlaku Harus diturunkan ayat baru Karena saya sudah Masuk Islam Loh masa udah masuk Islam Masuk neraka Kan kalau bertobat Masuk surga Tapi enggak Dia enggak kepikiran Mereka itu Karena Allah SWT Sudah memutuskan Hal tersebut Jadi surga neraka itu Milik Allah SWT Takdir itu milik Allah SWT Nah seperti itu Kalau dia mau bohong Bisa aja kan Membatalkan itu Tapi kenyataannya enggak Memang udah Allah Katakan seperti itu Dan akan seperti itu Nah Alhamdulillah Kita belum ditakdirkan Kayak Abu Lahab Mudah-mudahan kita mati Dalam keadaan Is Islam Tapi orang-orang Kayak Abu Lahab Akan ada hampir kiamat Yang menghina Memfitnah Ya Memfitnah Da'wah itu Dia kemana-mana Nyebarin isu Sesat 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 Padahal dia yang sesat Nyebarkan akhirnya Orang gak suka Kayak Abu Lahab Persis gitu Jadi setiap ada orang datang Jangan ikutin ini Ini Muhammad ini Tapi akhirnya apa Orang-orang jadi pada penasaran Apa sih Masa sesat Saya mendengar Eh lama-lama jadi tak Tau Jadi Islam itu Biar dipukul Biar dia apa Tetap aja jalan Ya kayak anus aja Kayu garu itu Kalau dibakar Jadi tambah wangi Nah begitu Jadi Nyeb Muhammad Dijelak-jelekan Sama Abu Lahab Nyeb Muhammad Ya lagi dakwah Ada orang datang ke Mekah Eh jangan dengerin Nanti ada keponakan saya Ini orang gak beres Ini Muhammad itu sesat Eh Alhamdulillah Jadi tahu Apaan sih Muhammad Mau denger dah Eh dengerin Muhammad Langsung-langsung Islam Jadi tenang aja Jadi orang yang mencaci kita Menghina kita Kalau kita ikhlas Itu justru jadi sarana Promosi Nah seperti itu Untuk Islam itu sendiri Jam berapa sudah Kita mulai setengah lapan tadi ya Berapa sakuri Hah 10 menit lagi Yang punya pertanyaan Disiapin gak apa-apa Kemudian Kata Rasulullah Kalian harus berjanji setia Bayat kepadaku Jadi bayat itu janji setia Janji setia kepada pemimpin Apa namanya Apa janjinya Latusrikubillah Satu Kemudian apa Walatasriku Oco nyolong Nah jadi Sasriku Jangan nyolong Nyolong itu Ngambil barang orang lain Sembunyi-sembunyi Itu masuk dalam kategori nyolong Nyolong yang bisa dipotong tangan Kalau sudah masuk nisob Ya Kalau sudah masuk nisob Nah Kalau yang dicolong itu Benda berharga Dan ditaruh Kalau dilelerkan di depan Tidak Tapi bisa ada hukuman yang lain Namanya mobil Masuk ditaruh Di dalam rumah Ya mobil diluat Ya Tapi kunci gak digantung disitu Tapi intinya jadi Nanti Hukum Yang harus dipotong tangan itu Kalau Bendanya itu udah dijaga Ditaruh Kemudian benda itu sudah Masuk dalam kategori Yang harus dipotong Tangannya Kalau cuma mangga ya enggak Seperti itu Tapi kalau mangga-mangga-mangga Banyak-banyak juga Sampai nisob Ya Bisa juga dipotong Tangannya Nah intinya Subhanallah Ajaran Islam Jangan sirik Yang kedua Jangan nyolong Jangan nyolongan Koropsi termasuk nyolong Tapi apa dipotong tangannya Ya karena itu bukan nyolong Yang harus dipotong tangan Tapi bisa lebih berat Daripada potong tangan Hukumannya Tergantung kebijakan Pemimpin Atau ulama-ulama yang bijaksana Memutuskan Lihat Rasulullah ngomong gini lah Terseriku Kayaknya sepele ya Jangan nyolong Mohon maaf Kalau seandainya itu Pemerintah kita jujur Ya pemerintah jujur Rakyat kita jujur Semuanya jujur Insya Allah Mungkin sejahtera Tapi kalau nyolongan Ya Pejabatnya nyolongan Rakyatnya nyolongan Semuanya nyolongan Ya Akhirnya Kacau suasana Ya enggak Enggak sampai Dari atas 1 miliar Sampai ke bawah Cuma tinggal 100 juta Dicolong-dicolong Nah seperti itu Dikorupsi Nah itu akhirnya Katanya Penyakit yang susah diselesaikan Dengan negara itu Masalah korupsi Pemerintah korupsinya Korupsi Gepotan Iya Pemerintah korupsinya Korupsi Tapi kalau itu ada kesadaran Dari dalam diri kita Alhamdulillah Jadi Tengah permasalahan bangsa Bisa selesai Ini Jadi Ajaran terus Ditekankan Jangan nyuri Yang bukan punya haknya itu Jangan diambil Tadi hak Allah Ini hak manusia Ya Ini hak manusia Jangan diambil hak manusia Itu Rasulullah katanya Jangan nyuri Ajarannya bagus gak? Wih bagus banget Jangan nyuri Apalagi ngerampok Karena orang Arab Mohon maaf ya Orang Arab Dulu Sebelum zaman Nabi Muhammad itu Kerjanya nyolongan Bukan nyolong lagi Rampok Diambil hartanya Dibunuh orangnya Ya Kalau berpergian itu Di tengah jalan Di begal Jadi itu Banyak kebiasaan Arab Rasulullah Tekankan Kamu kalau jadi penggut saya Jangan nyolong Nyolong Ini semuanya-seminya Gak boleh Apalagi main Rampok Ya Emasnya diambil Orangnya dibunuh Nah itu penyakit Masyarakat yang banyak Disitu Nyuri saja Gak boleh Apalagi rampok Nah supaya Masyarakatnya Tenang Rasulullah sabar Nanamkan nilai-nilai ini Sabar Itu Rasulullah ngomong Ke berapa orang aja Berapa orang aja Gak banyak Tapi sebagai satu ajaran Mudah-mudahan Viral lama-lama Jadi satu kesadaran Seperti itu Jadi satu kesadaran Ya kalau kita kayak Sekolahan aja Yang sekolah dikit Tapi yang mempengaruhi Ya itu nanti lama-lama Yang gak belajar Ya gak mempengaruhi Yang belajar Yang mempengaruhi Jadi Rasulullah ngomong ini Walaupun gak dibanyak orang Gak apa-apa Mudah-mudahan Sampai satu saat pesannya Begitu Makanya nanti Sekali lagi Bapak Ibu Ada Nabi yang gak ada pengikutnya Gak ada followernya satupun Yang like Share gak ada satupun Nabi itu loh Ada yang cuma dua Kata Nabi Ada yang cuma tiga Gak apa-apa Menteri sampaikan Kita ajak Bismillah udah Itu aja Jadi Rasulullah gak apa-apa Sampaikan aja ajaran Mungkin dari sini Nanti tersebar Tugas kita menyampaikan Nah kemudian ajaran kedua Ini enak-enak semua ini Nyuri enak Sawit mahal Tiga ribu tinggal nyolong Jual Enggak Enak nyuri Zina enak juga Ya Gak perlu nanggung malu Iya kan Sembunyi-sembunyi Gak perlu harus biayain Gak sih napkah Paling napkah bayaran Waktu malam bersina aja Berapa Bayarnya Bahkan Auzubillah Sebagian orang Kayak sudah Menganggap itu biasa Ya Na'uzubillah Mentarik Ya jadi Yang enak-enak Tapi di belakangnya Menjadikan Rasulullah Larang Zina Walataznu Jangan berzina Ya Kemudian Walataktulu Auladakum Nah ini juga ada hubungannya Biasanya kalau Kalau hasil zina Gak diurus Seperti itu biasanya Ya gak dimasukkan plastik lah Dimana lah Kenapa Anak SMA Bersina Hamil gitu ya Digugurin 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 Udah lahir Anaknya dimasukkan Plastik Diikat plastik hitam Ya Kemudian La taktulu Auladakum Jangan bunuh Anak-anak kalian Nah itu juga viral Di bangsa Arab Jadi bunuh anak itu Biasa Ya karena Perzinaan Biasa juga Yang pertama Dan Apa yang dipersiarkan Rasulullah Sekarang terjadi Di zaman sekarang Saring colong-menyolong Saring bukan tolong-menolong Ini nyolong-menyolong Biasa Ini penyakit Yang terjadi Di kalangan umat Islam Berzina Na'udzubillah Apalagi di akhir zaman Di akhir zaman Perzinaan itu akan viral banget Na'udzubillah Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Na'udzubillah Bahkan konten-konten Mengarah ke sana Gak bisa jadi artis Bisa jadi artis Sendiri Ngerekam sendiri Istrinya direkam Begitu-begitu Kontennya mengarah ke sana Dan gak ada malu-malunya Na'udzubillah Membicarakan itu Di media sosial Demi dapat like Ya semua orang like Ada gambar Ada foto Ada video Na'udzubillah Pasangannya atau apa Ngomongnya ke sana Na'udzubillah Itu ciri-ciri Asal sama Umat Islam Udah gak punya rasa malu Ya kenapa Karena ngikutin Orang non-Muslim Yang gak punya rasa Malu Nah Bahkan kata Nabi Kalau di akhir japan Nanti berzina itu Ya biasa aja Di pinggir jalan Diliatin orang Biasa aja Karena orang juga Udah gak peduli Itu hak asasi manusia Katanya Nah itu kenapa Udah gak punya rasa Malu Dan udah mengarah ke sana Nah Kemudian apa Walatatatubibutan Taptaru Nahu bayina aidikum Warjulikum Jangan buat Hoax Jangan buat Kebohongan Ya Sekarang Atau akan datang Jangan Nah Kemudian Walatatatubib Jangan Melanggar Atau bermaksud Kepada Rasulullah Selama Rasulullah Merintahkan yang baik Atau kepada pemimpin Atau kepada siapapun Kalau itu kebaikan Jangan dilanggar Apalagi itu Perintah pemimpin Perintah pemimpin Kalau kebaikan Harus ditaati Tapi kalau Perintah pemimpin Kalau gak ma'ruf Gak boleh ditaati Sudah saya kasih contoh seringkan Dalam sebu huari Diterangkan Dulu ada panglima Yang ditujuk Sama Rasulullah Panglima besar Untuk mimpin tentara Kemudian suruh buat api Anak buahnya Dibuatlah api Kemudian Mau ngetes Kepada anak buahnya Kan harus taat kepada pemimpin Siapa taat kepada pemimpin Berarti taat kepada Rasulullah Siapa taat kepada Rasulullah Berarti taat kepada Allah Itu Rumusnya Tapi untuk yang ma'ruf Untuk yang benar-benar aja Sesuai syariat Nah ini ada panglimanya Nyuruh gini Sudah dibuat api Terus nyuruh sama anak buahnya Masuk api Ya minimal Gosong lah ya Atau lecet-lecet gitu Melepuh gitu ya Masuk api Ini perintah dari komandan Di pelonco Tapi pelonco nya masuk api Bisa mati Bisa pingsan Bisa Ya minimal Melepuh gitu ya Kata sebagian sahabat Kita masuk syariat Islam Masuk agama Nabi Muhammad Masuk Islam Supaya gak masuk api Supaya bahagia dunia Akherat Gak boleh bunuh diri lah Ini kan sama aja bunuh diri Masuk api Melimal melukai diri Orang gelem lah aku Kata anak buahnya Eh kalian tuh gak taat pemimpin Gimana kata Rasulullah Siapa taat pemimpin Taat kepada Rasulullah Taat kepada Rasulullah Taat kepada Allah Kamu itu Gak mau Akhirnya tetap gak mau Akhirnya dilaporkan sama Rasulullah Kata Rasulullah Kalau kamu taat sama ini komandan Masuk raka beneran malahan Kenapa Sembarangan taat Nah jadi taat itu Sama yang baik saja Ya kan Kalau itu keburukan Atau kemahjatan Jangan ditaati Rasulullah membenarkan yang ini Yang istiqomah Orang rajanya nyuruh salah Pemimpinnya nyuruh salah Ya jangan diikuti Tapi kalau kebaikannya Dari pemimpin Ikuti Yang makruknya Gitu Tapi Jangan juga memerontak Yang menimbulkan Kehancuran Atau mudarat lebih besar Besar Tapi kalau Waktu itu Perintahnya Bukan ma'ruf Jangan ditaati Baktu tugas ulama Paling tegas menantang itu Gitu Tapi tetap Kita Taat kepada yang ma'rufnya Nah itu yang harus dicatat Makanya Rasulullah sendiri ngomong Walat ta' sufi ma'ruf Dalam riwayat lain Walat ta' sunni Jangan Kalian bermaksiat kepada aku Atau melanggar perintah aku Kalau itu kebaikan Rasulullah aja sampai begitu Terus aja digitin Padahal Rasulullah gak mungkin Memerintahkan kepada Kemungkaran Terus Nah ini intinya Siapa yang bisa mengamalkan ini-ini semua Dapat pahala dari Allah masuk surga Terus Siapa yang nyuri Kemudian potong tangannya Siapa yang berzina Kemudian dirajam Kalau udah nikah ya Kalau belum nikah gak dirajam Cuma dicambuk 100 kali Kemudian diasingkan Siapa yang nuduh orang berzina Siapa yang berbohong Itu udah dihukum di dunia Kafaratun lahu Dia sudah diampuni Dasarnya Nah ulama berbeda pendapat Kalau seandainya ada orang pencuri Ya Kemudian dihukum Dia belum bertawabat Tapi udah dihukum Terhapus gak dasarnya Jumur ulama terhapus Yang penting betul-betul udah di Tegakkan di dunia Hukumannya Hukuman syariat Hukuman syariat Atau dia dikasih musibah sama Allah Habis berbuat maksiat Allah hukum Kejebur sumur Atau ketabrak mobil Atau apa Dia kan sakit Apa sakit itu Jadi kafarah Kalau jumur ulama Kalau itu Dia itu hukuman syariat Seperti rajam Petong tangan Walaupun dia belum bertawabat Dari dirinya Kalau udah dihukum Hukumnya udah terhapuskan Sebagian orang mengatakan Tetap harus tawabat dulu Nah dua pendapat ya Intinya Intinya Kalau orang udah dihukum di dunia Karena melakukan dosa-dosa tadi Maka dosanya dihapuskan Kecuali yang Sirik tadi Ini Kecuali yang sirik Karena ada deli lain Sirik itu Kalau kita mati belum bertawabat Gak akan diampuni Oleh Allah SWT Tapi kalau dosa-dosa yang lain Nyolong, berzina Dosa-dosa yang lain Ini dosa-dosa besar disini Kalau dia mati belum bertawabat Belum juga dihukum Maka Itu dua kemungkinan Allah ampuni Atau Allah Apa Hukum dulu di neraka Nah disini Disini Siapa tadi berzina Nyolong Tapi gak ketahuan Ya Udah ketahuan Terus mati Ya manusia mati lama-lama Ya gak Berzina Nyolong Bunuh orang Tapi gak ketahuan Habis bunuh Langsung kabur Lari ke surinamu Ditangkap susah Ya Apa katanya Selama dia ada tauhid Gak berbuat sirik Ya Insya'afa'anhu Wa insya'a'aqobahu Kalau Allah berkenan Allah akan ampuni dia Langsung Kalau Allah berkenan Ya Allah siksa dulu Tapi tetap masuk Surga Nah itu untuk dosa-dosa Serin sirik Jadi kaedahnya Ini penting Bapak Ibu Kita kuatkan lagi Dan ini harus kita tanamkan Jadi setiap dosa Besar Nyolong Nyuri Merampok Berzina Seandainya pelakunya itu Tiba-tiba ketabrak mobil Mati Habis berzina mati Belum bertobat Mau zina lagi niatnya Di tempat lain Eh tiba-tiba Apa Mobilnya Meledak Mati Belum Bertobat Di bawah Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Allah ampuni Ya Bisa Allah azab dulu Senaka Tapi tetap punya tiket Masuk surga Selama tidak berbuat Kesirikan Tapi kalau sirik Habis berbuat sirik Walaupun naik haji Umrah Sedekah Ya berbuat baik Buat listrik Ya buat traktor Buat apa lagi Buat kapal laut Buat kapal terbang Dia baik Tapi dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dia baik sama manusia Tapi kejam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melanggar hak Allah Maka kebaikannya itu Akan sirna semua Seolah tidak beramal Soleh Dia Kalau mati Belum bertobat Dari kesirikannya Tetap akan kekal Di Neraka Kok ini gak adil Ya kalau Tuhannya kamu Monggo anggap gak adil Tapi Tuhannya Tuhan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kita Kan ada seorang Masuk ada orang Buat listrik Buat pesawat Itu udah baik Ya bukan main Sementara ada Umat Islam Nyolong nyuri Ini yang kafirnya Buat pesawat Nggak nyolong Nggak nyuri Bermanfaat Kok Kalau ini masuk surga Ini masuk neraka Yang kafir kok masuk neraka Ya kalau Tuhannya Sampian Monggo punya begitu Silahkan punya keyakinan Seperti itu Mau kafir terhadap Ajaran Allah monggo Tapi yang punya dunia Allah subhanahu wa ta'ala Ya yang punya dunia Yang menciptakan manusia Itu bukan dia Bukan kita Bukan filsafat Bukan profesor Yang punya surga Profesor itu mati Bentar lagi Ya Jadi yang punya itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah memutuskan Ya Orang berbuat siri Kalau mati Belum bertobat Maka dia tidak punya kunci Surga Tidak dapat Tiket Surga Jadi mati harus Bertobat dulu Kalau ingin mati surga Dari ke siri Jadi itu bedanya Antara dosa siri Dengan dosa-dosa yang Lain Makanya Jangan sampai kita Berbuat siri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi disini Sirik besar ya Bukan siri kecil Siri kecil Ria ingin dipuji Ria ingin dikatakan Suaranya bagus Ria ingin dikatakan Dermawan Ria ingin dikatakan Sebagai pahlawan Pahlawan nasional Pahlawan internasional Ria Ya Itu siri kecil Itu tetap Orang akan Masuk surga Selama bukan sirik Sirik besar Nah tapi Ulama berbeda pendapat Kalau ada orang Melakukan siri kecil Mati belum bertobat Ya Apakah Bisa Allah maafkan langsung Atau tetap Allah hukum dulu Di neraka Walaupun tidak kekal Itu ada perbedaan pendapat Tapi intinya Sirik besar Nah sirik besar itu Satu Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kedua Atau satu Ya Mengangkat Tuhan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Apa namanya Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Apa-apa yang Allah larang Contohnya Menyembeli Menyembeli untuk selain Allah Jadi menyembeli itu ibadah Gak boleh kita Menyembeli Ya Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Kesirikan Bisa membuat Seorang keluar dari Dari Islam Sirik besar tentunya Jadi kita harus tahu Apa itu kesirikan Apa itu yang bisa Membuat kita Membatalkan Keimanan Keimanan kita Itu pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Mengharapkan sahabat Berjanji setia Atau ber Berbayang Demikian Yang bisa kita sampaikan Kalau ada pertanyaan Dipersilahkan Ya silahkan Jadi ada orang Islam Terus Habis umrah Kemudian pulang Jadi keluar dari Islam Berarti dia Setelah melakukan Pembatalkan keislaman Dia murtad Sudah dari Islam Ya dia harus bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia mati Dalam keadaan seperti itu Berarti dia bukan orang Islam Sekal di neraka Jadi walaupun pernah Islam Dulu Ada sahabat Nabi Murtad Ya Ketika Nabi meninggal Banyak yang murtad Kemudian dia murtad Ya Tapi ketika diperangi Sama bakar Dia taubat Masuk Islam lagi Gak apa-apa Jadi gitu Jadi kalau dia murtad Terus sendak kembali ke Islam Ya berarti bukan Bukan Umat Islam Tapi kalau dia bertobat Masuk Islam lagi Ya Allah hapuskan dosa-dosanya Seperti itu Nah mudah-mudahan kita gak murtad ya Di sogok Apa namanya Apa Mie goreng Atau apa Begitu Karena Banyak Orang Murtad Ya Walaupun bukan murtad dari Islam Tapi kadang-kadang Menukar keyakinannya Demi dunia Kata Nabi Di akhir zaman itu Orang itu gak peduli lagi Mana halal Mana haram Ya Pagi-pagi beriman Sori-sori gak beriman Jual agama Demi dunia Sekarang kan yang paling Gak berharga itu agama Kalau ilmu dunia Dihargai banget Jadi pilot Jadi pramugari Jadi apa Jadi apa Jadi besar Tapi kalau untuk agama itu Manusia malas Agama itu nanti Kalau deket-deket mati Nah jadi agama gak usah dibawa-bawa ke pemerintah Agama gak usah dibawa Jadi kayak Itu memang begitu Lain di zaman Nabi Agama itu nomor satu Sekarang kan sudah mulai dikatakan begini Agama itu menghalangi kemajuan Agama itu membuat otak mandek Agama itu menghalangi Kemanusiaan Jadi gak usah bawa-bawa agama Di zaman Muhammad gak Bisa merubah bangsa Arab yang rusak begitu Dengan agama Ya cuma kalau ada memang orang Pembawa agama yang salah Ya bukan agama yang salah Pembawaannya yang salah Ya Pembawa agamanya Menyalahgunakan Fatwa Menyalahgunakan Pengikutnya Ya itu yang salah Bukan agamanya Seperti itu Jadi kalau zaman Muhammad dan para nabi Ya agama itu nomor satu Seperti itu Jadi ilmu dunia Bukan berarti harus dipertentangkan Dengan ilmu Agama Jadi kesolehan kita kepada Allah Gak usah dipertentangkan Dengan kesolehan kita Dengan manusia Nah seperti itu Nah silahkan Udi Ya kita gak boleh mendoakan Orang mati dalam keadaan kafir Ya Jadi bagaimana Kan ada dalil Allah juga melarang Nabi mendoakan Pamannya sendiri Waktu mati gak Bertauhid Padahal pamannya Baiknya bukan main Pamannya dan mamah itu Baiknya bukan main Abu Talib Bukannya Abu Lahab ya Itu lawannya Jadi kalau dia gak solat Nah kalau masalah solat Memang ada dalil Pembeda kita Orang Islam dengan orang non-Islam Itu solat Lima waktu Kalau dia solat lima waktu Aman Kalau gak solat lima waktu Dia keluar dari Islam Nah gak solat lima waktu Disini ulama berbeda pendapat Ya kalau jumlah ulama Dia gak solat lima waktu Tapi masih Meyakini solat lima waktu itu Rukun Islam Gak solat itu dosa Saya tahu saya gak Saya Gak solat ini saya dosa Saya mau tobat Tapi enak gak solat itu Kerja terus Ya gak Enak gak solat kan Enak gak solat Ya lagi nonton bola Gak usah solat Lagi kampanye Gak usah solat Enak kan solat yang ribet Lagi kampanye Ya gak Lagi di lapangan gitu Solat-solat Udah lah Bahkan lagi menyelanggarakan Hari-hari besar Rumah Islam di masjidnya Gak solat Padahal memperingati Israq Mi'raq dan Muhammad Gak solat Tapi gini Kata Jumur Ulama Selama orang tersebut Dan pendapat ini Yang kami kuatkan Walaupun pendapat yang lain Juga dihormati Ulama Hanabilah Dan sebagian sahabat Orang yang meninggalkan solat Karena malas Dan masih mengakui Dia itu berdosa Sebetulnya Aduh aku ini gak dosa Eh gak dosa Aku ini sebetulnya Oh solat Tapi Allah Enak Kalau gak solat Dodos gak usah solat Ribet solat ya gak Berhenti dulu Kencing-kencing dulu Cari-cari kiblat Badan gatel-gatel Pakai bot Dodos Atau ngeret Atau nyupir Tapi sebetulnya Dostanya gak solat Tapi gak solat Enak Gak usah capek-capek Ruku-ruku Setuju-tuju Entah lagi solat Lagi asar Maghrib solat lagi Nah Kalau dia masih Meyakini kewajiban solat Dan dia Merasa berdosa Gak solat itu Dia masih islam Boleh didoakan Boleh disolati juga Waktu mati Boleh juga dikuburkan Di pekuburan Kamu selim Tapi kalau udah ngomong begini Orang usah solat Orang solat Orang sugu-sugi Aku gak suka solat Apa itu Solat-solat Nah Udah Gak usah Gak usah disolati Kalau ada saudara kita begitu Gak usah disolati Gira aja suruh nyolatin diri sendiri Suruh mandiin diri sendiri Gerujuk dewekan Sambil kaku-kaku Kayak pampir Gak bisa Sesombong apapun Kita akan mati Sebenarnya gini Bapak ibu Masalah solatnya Mohon ini ditanamkan Sama adik-adik Allah berfirman Kalau suruh ruku Aduh kok gak mau ruku Itu orang sombong Kita sombong kepada manusia Tapi sombong kepada Tuhan Enggak minta ruku lah Ruku Kalau sama bosan Siap Komandan Siap Gajian Dinaikan PNS Siap Menang gak Semangat kan kita Kalau sama komandan Sama bos Siap Cupir sana Siap Dapat uang Siap Suruh sholat ruku Sebentar 5 menit Gak mau Itu sombong bukan Sombong Walaupun sama manusia baik Bagi-bagi ampau Ya gak Bagi-bagi Baik banget sama orang Tapi sama Tuhan Suruh sujud Pangil Persis kayak iblis Suruh sujud Mau gak Gak mau Pada itu sujud sama Allah Sebetulnya Bukan sujud kepada Nabi Adam Tunduk dan taat Kepada perintah Allah Suruh ruku sama Allah Tapi kita ruku sama manusia Mau kok ruku sama manusia Tunduk sama manusia Melaksanakan perintah manusia Kita mau Yakin itu orang-orang gak sholat Perintah bosnya di Di pabrik Di perusahaan dilaksanakan Kalau enggak gak dapat 4 juta 5 juta Atau 10 juta Atau 20 juta Ya gak Dilaksanakan perintah bos Perintah Allah Enggak Nah itu kan sombong Jadi orang gak sholat Orang gak mau sujud Itu orang sombong Walaupun baiknya kepada manusia Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia merasa sehatnya itu dari dia Mudah-mudahan kita jadi Orang tidak sombong Walaupun sholat jangan sombong Nanti ada orang udah sholat Sombongnya orang eram Padahal sholat itu Ngajarin kita gak sombong Kita sujud Mohon maaf Mohon maaf Muka kita Di bawah daripada Mohon maaf Tempat keluar kotoran Tempat keluar kotoran aja Lebih tinggi Kita betul-betul Merendahkan diri kepada Allah Hanya Allah yang kita Apa namanya Agungkan Ya terus kita itu Betul-betul harus Tawadu Harusnya orang eram Sombong tambah tawadu Tambah baik ahlaknya Seperti itu Nah itu masalah sholat Dilihat aja orangnya Kalau orangnya Tidak meyakini Sholat itu wajib Ya Kalau orangnya Itu memang Membantah perintah sholat Tapi kalau dia masih Meyakini Sholat wajib Dia merasa Berdosa gak sholat Boleh kita doakan Nah itu yang harus kita Ajarkan sama anak-anak kita Jangan sampai Ya Kita gak nyampaikan Kalau kita disampaikan Dia gak sholat ya urusan dia Mending kita sampaikan dulu Itu Nah ibu-ibu gak ada Pertanyaan Gak ada Nuka ibu Ima Oh biasanya ibu Ima yang nanya Kalau ibu-ibu Nah demikian Yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan Allah berkahi Majlis kita ini Insya Allah nanti gini Ibu-ibu ya Ibu-ibu kalau hujan Kita di ruangan Insya Allah Terbukti cukup Insya Allah Namanya Kemudian Insya Allah Kita Akan membangun Ruangan baru Insya Allah Untuk bisa Untuk kelas Dan untuk Ruang pertemuan Nah mohon Doa restunya Nah insya Allah Kita untuk tahap awal Kita lima puluh juta Dan sudah ada Dengan yang kemarin-kemarin Dan sebagian sudah dipakai Sudah terkumpul Berapa Dua puluhan Insya Allah Sekecil apapun Doa Apa namanya Kalau doa besar-besar aja Bapak-bapak Apa namanya Apapun Yang sudah Bapak-Ibu Berikan Mudah-mudahan Allah balas Apa namanya Tapi kita Mohon doa Dari Bapak-Ibu Untuk pelancaran ini Karena kita yakin Pendidikan itu Bisa merubah Masa depan Bangsa Indonesia Untuk lebih baik Insya Allah Adik-adik kita semangat Bajar di sini Dan sudah kita buka Pendaptaran baru Sudah ada yang daftar Alhamdulillah Mungkin tahun depan Bisa ada kalau 20 orang Mudah-mudahan Atau 15 Atau 18 Insya Allah Targetnya sudah tercapai juga Ada yang sudah mencapai Satu tahun Satu juz Ini sudah ada yang selesai Putra Belum satu tahun Masih Enam sebagian lagi Insya Allah Menyusul Dan kita Ingin Berkelas Jadi kita pakai Bahasa asing juga Bahasa Inggris Bahasa Arab dulu Kemudian Inggris Dan Mandarin Insya Allah Tapi guru Mandarinnya Mau cuti Tiga bulan Tidak usah Mau melahirkan Mudah-mudahan lancar Perjalanan Dan melahirkannya Dan anaknya Tumbuh menjadi ulama Insya Allah Jadi mungkin Bahasa Mandarinnya Nanti online Karena susah cari Guru Bahasa Mandarin Tapi insya Allah Anak-anak kita semangat Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Mersusuar ilmu Untuk dunia Kedepannya Di awali dari Bapak-bapak Ibu-ibu Yang ngaji di sini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallah Mabihamdika Shadu'ala ilahi lanta Stafi'l ruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh